Kau menggoda Tak pernah putus asa Oh si fana Ketika kita berbicara melihat postur kan Wah, jan Sisi kelebihan kambing ini banyak sebetulnya Banyak, banyak Dari sisi telinganya yang gantungannya juga banyak Pasuknya juga yang calonnya kegeji Insya Allah Gumbelnya juga udah turun Lantaran juga ekornya yang belakang itu juga ganti Apa namanya memang musti harus siang Ya Sehingga nunggu apa namanya Anget dulu badung ini Baru Tapi sebenarnya kalau kita berbicara Ya boleh saja Orang mau jual kambing ini 10-9 juta sah ya Cuman karena sudah menjadi tradisi Bahwa di kontennya Kang Sabar ini Masya ada beberapa yang Teman-teman kok menisak ini larang gitu ya Iya Tapi ini sudah menjadi tradisi bahwa Penyetabil harga itu Sebetulnya ketemu nih kayaknya Ini semudah mudahan Ini semudah mudahan Wih dirol friend Tapi gak tau kenapa hari ini Tanpa ada unsur kesengajaan Dengan Kang Sabar Dengan Mas Ade Dengan tadi juga Sang satu Mas Rahmat Jadi Ketiga narasumber Ini kok di lalah ya Di lalah wai Kebetulan di lalah Ini punya Maskot Abang-abang Tapi kok di lalah juga Hari ini hari Sabtu tuh Sang gandang-gandang kok Sang abang-abang Aku di leo Yang Ya udah bisa Nerang nih Kebetulan aja Jadi ini Hari ini kan tanggal 2 ya Ya Hari ini tanggal 2 September Tahunnya 2023 Dengan materi terbarunya Kan Sabar yang awalnya Tadi sempat tidak bergairah Samarku Buat konten Hilang kesaktian lagi Tapi Dia lalah jenengin namanya Rezeki memang Rumusnya Diuyak oleh urung jatai Meng kepuntal-puntal Tapi lebih jatai Kita tunggu aja Kadang yuk Datang Bahan yang 2 ekor ini Yang materi terbaiknya Kang Sabar Ini Termasuk yang Kepala Merah ini Justru 0,0 sekian detik Sebelum kita konten Baru transaksi Iya bener Eh Loh Iya Mas Bagaimana Pak Diterak-terak Pasti kena larang Betul Bukti nyatanya Waduh ini Dari pagi itu Minta 10 Mentok Di angka 9 juta Ini Iya 9 juta Iya barangkali Apa namanya Memang Mesti harus siang Ya Sehingga Apa namanya Anget dulu Badungnya Baru Nah Tapi sebenarnya Kalau kita berbicara Ya boleh saja Orang mau jual Kambing ini 10 9 juta Sah ya Iya Cuman Karena sudah menjadi Tradisi Bahwa di kontennya Kang Sabar ini Masih ada beberapa yang Temen-temen Kok munisah ini larang gitu ya Iya Tapi ini sudah menjadi tradisi Bahwa penyetabil harga itu Sebetulnya ketemu Neng kene Semudah-mudahan Logikanya ketika seperti ini Ada temen-temen datang ke pasar Anggaplah bukan pemula sih ya Tapi Anggaplah mereka-mereka itu Baru mendatangi pasar Dan baru mau awal seneng kami Iya Ketika nggak tahu Dengan ini ditawarkan 10 juta, 9 juta Eh bisa juga loh dibayar Bener Kalau Memang Jenangnya Udu Kang Sabar Ini orang-orang Melu Ngetut Karu Kang Sabar Jenangnya Kang Sabar Wani Jamrolas Membawai Tuku Ya kemungkinan Bisa Tapi ketika Ini tadi Sebenarnya itu Ya sudah orang mau Kang Sabar Oke Ketika memang orang turun itu Kemungkinan ya lebih Daripada Kang Sabar Ya Ya Cuman memang Ya yang pasti Jelas pasti Itu memang Satu mudah-mudahan Nanti ada rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Wasilah lantaran kambing ini Sehingga Walaupun bagaimana-bagaimana Tetap jadi rejeki Kang Sabar Awan-awan Yowes Orang-orang ini Yang penting Apa itu tadi Mudah-mudahan Harapannya Karena barangnya juga Menurut saya Masuk untuk Gampangannya Braiding Ya awan-awan Sabar Terus Memang harus Dewas Kalau kemarin Disini Masuk Untung Saya Masuk Hingga Menurut saya Mungkin juga Tapi aku sebenarnya Kan begini Ketika Kita Belum Lihat materi yang lain Ya Ini ini baik aku sebenarnya sudah memiliki apa namanya kambing ini sudah memiliki daya tarik tersendiri betul mas di sisi lain kalau kita ngomong ya secara otomatis ini kan ditujukan bagi fan-fan yang seneng kepala merah di sisi lain ya tapi sisi kelebihan apa jadinya ketika nanti ini ketemu fan yang kepala hitam seandainya mereka berpikir tapi ketika kita berbicara melihat postur bah Jan sisi kelebihan kami ini banyak banyak-banyak dari sisi telinganya yang jenggantungannya juga benar pasuknya juga yang calonnya gede Insyaallah gumbelnya juga udah turun lantaran juga ekornya yang belakang itu juga gede ya terus rewas barang ini bakalan nanti ketika mencapai usia mungkin sekitar dua tahun ini kayak apa mas ini juga lumayan lah ini jadi tujuan teman-teman seketika untuk untuk ini sebagai macek ya aku penasaran aku ekornya gede gede ya makanya aku tak mek begitu tak mek ini ceroh aku yakin hasil yakin ekornya sampai ngerekor itu gede 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 masih sama ini loh masya Allah karena memang ya walaupun bagaimana memang sudah sarat dengan pengalaman sehingga aku ya penasaran-pesaran tak mek tiba-tiba memang gede ya coba bahas buntutnya kancangnya lho kan itu bedanya ada mas maka ini nenggar nengguri nenggur 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 kebunuh kuih kelakuannya anak ilanang baji hahaha buntutnya nenggarup jadi posisinya kalau kita melihat proporsional jelas inilah kalau kita melihat dari gamping ini secara proporsional to be dimana kan memang dari satu gini ya kubung Iya bener juga kubung itu terus eh bokongan itu kan lebar jembal iya jadi coronewong lanang orang itu bokong pokoknya semok semok belenok kan ada yang beberapa temen kadang gini aku jadi temen sama lanang kuih cuman kok sayang tepos tapi lah ini nggak bakalan jadi seketika kita melihat apa pangkal paha belakangnya itu kan lebar yaitu disertai dengan ekornya yang gede gak ya tegak bisan dengan proporsional bodinya yang panjang serta birahinya yang cukup lumayan lumayan jadi seandainya ini ini lho Mas tiki waduh sini kejak num cleanum-cleanum tak lho eh ayo lagi di telek aku ngomong num kok tibain numtenan apa enggak dilihat dicek lulu 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 luluh udah sudah melihat di sisi gigi ini apa yang bantah ketika ini umur 2 atau 2 tahun atau mungkin 2 tahun setengah jadi itu jumbo ketika memang diterap dengan baik terus ya segampangannya kebutuhan daripada kambing ini tercukupi semuanya kebutuhan mandinya bahasanya kayak bahan sih dengan usia yang segini kayak bahan sih Pak Hudi masih gede long long artinya kan ya seketika kambing ini kok dilalah ketemu perawat yang bisa lebih bagus dari sebelumnya tentunya kan siap tapi dilalahin nasib ketemu sing wong seneng tapi menggerawatnya rapindar nah jadi ya kalau salahnya kan sabar nah materi ini jauhnya ada yang milih itu waninganti jejak loh matahari jejak di atas kepala kita milih itu barang ini dengan reganya ya rapat yang larang gitu ini udah sini sampai lima sampai rumpuluh jagatan gitu tapi misalnya udah ini kurang dari 10 juta ya insyaallah gak pate oke ini kok dirawat dengan baik orang diman-man orang digematen ya salah di video soalnya begini Pak Sabar ketika kita mau bantah atau tidak temen-temen mau bantah atau tidak seketika gini kita berkonten dengan kondisi terakhir ini kan ada dokumentasi iya bener dan video kita tidak hapus iya seketika jenengan melihat dalam gini saat ini terus kok dilalahi di dol barangnya orang api dan gini iya 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 memang memang kenyataannya pengalaman Kang Sabar itu tidak sedikit yang puas dengan servisnya Kang Sabar tapi ada 1-2 juga yang komplain nah ketika komplain itu mungkin dari Kang Sabar sekian ratus ekor gampang ini cuma 1-2 terus karena memang apa namanya dengan kayak yang kemarin contoh ya kan tidak dirawat sehingga birainya mengurang ketika tak ambil lagi terus tak kasih lagi ke orang ke diri Mas Ari ternyata disana subhanallah ya kan puas dengan servis Kang Sabar ternyata delok munggah pindu delok munggah pindu nah itu kan berarti memang butuh gisi yang cukup iya 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 jadi butuh perawatan iya butuh perawatan karena kambing sudah masuk dalam kandang dia tidak diberikan keleluasaan ataupun kebebasan untuk mencari sesuatu yang dia butuhkan iya ya kita harus tahu iya ini apa ya coba kalau misalnya model kepala merah telinganya ini rata-rata memang rata-rata memang rata-rata ini kan kalau kita melihat dari sisi kelemahan itu hanya beda-beda pada telinga tapi kan kalau kita luskan api iya jadi antara kanan-kirinya memang beda hanya ada lipatan kecil banget nah tapi seketika coba coba kalau kita berbicara telinganya ini meluskan kecil itu kan iya benar sekali apakah juga mungkin boleh itu harganya nah kalau kita sabar kan yang ini orang tidak tutupi lakban orang tidak tutupi isolasi apa ini memang materi ini ini tapi cara acuan ini kalau kita kecelakaan kena uyu dan lain sebagainya tetap meluk yang ini betul ya intinya kita kambing ini cukup mengagumi dalam arti kita merekomendasikan untuk teman-teman yang suka kepala merah tapi bukan berarti selalu kambing yang sabar itu bagus ketika memang ada minusnya ya kita ngomongnya minusnya benar ada meskipun sekecil apa ya jadi keadaan keadaan sesuai apa kibentukan ini ini jujur mas aku ya dari tadi aku wongnya gampang ini bla 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 menceritakan ini warna ini warna ini wuss bla 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 aku memang corobisannya aku jadi rezeki nih kang sabar hari ini itu memang orangnya rodo-rodo minder dengan galili kang sabar ya ini tadi ini galili disini kalau seandainya kok telinganya seperti itu semua ya kayaknya orang ketukang sabar masalahnya yang lain juga yang senang banyak ketika ada yang lain eh waduh kupingnya sebelahannya ada yang ditukulah seperti itu tapi maksudnya nunggu kan nunggu ben ditukukan sabar maksudnya nunggu caranya politik tapi beberapa kali pengalaman telinganya tidak itu petina tidak jantan telinga yang kayak gini itu mesti ada di kambing dan itu tidak begitu menyebabkan menjadi masalah lantas anak-anak kalau itu saya yakin saya yakin-yakinnya tidak jadi seandainya kita berbicara masalah itu hanya minasnya sedikit kita omongkan tapi bukan berarti ini akan akan memberikan keturunan juga nah paling tidak yang di luar sana tahu realnya kambing ini dan apa omongan kita itu bisa mudah-mudahan ada manfaatnya untuk di sana ketika aku ngomongin dari sana tiba-tiba nanti ketika di jabri dengan orang sana-sana di sana itu kan aku melakukannya makanya tetap tidak terang tapi yang seperti itu sama sekali tidak mengurangi daripada kualitas kambing nah kualitas kambing tapi dengan ngobrol panjang lebar sudah kita lihat spesifikasinya secara detail terus lantas ini harganya 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 yang pasti kurang dari 10 juta 8,5 peryongkir 8,5 peryongkir dengan kondisi masih nom calonnya jumbo calonnya jumbo dan barangnya dikocai dari tadi apa adanya kayak gini insyaallah mudah-mudahan bisa diterima teman-teman yang di luar ya guys geng kita tutup konten kalau tidak ada tidak ada tidak ada masing-masing apa yang ini ngarang benar lho 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 terlalu asik terlalu durasi panjang lho 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 ya lho 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 facile lho 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 dan kondisi bestseller artinya apa ya mungkin bisa juga yang terlaris ya paling banyak dicari dan tentunya semesti sepaiknya kalau kita mau ekonomis ya bahasa ekonomis tapi bukan berarti kambing ini jelek ya jadi kita berbicara kalau kita mendat paling enggak minimal yang sabar itu memprioritaskan kupingnya msi namplek nah karena harapannya memang untuk bread untuk breading ya ini cerita-cerita telinga ya bagus cerita dari sini bagus hanya ke sini mungkin agak ada minusnya nah ini hasil-hasil kurang rawatan nah hasil jelas kurang rawatan seperti ini tapi sehat sih oh sangat kalau kepala telinga gumbel ya padahalnya tancam ya kalau kepala ini aku Pak Muni 6 setengah ngonuhi kejahani sekalian yang dirodur ini orang mentolong aja istilahnya gani murah aku kerasannya dopanis batu lekas bodak dulu nah lagu kagian mikir masalahnya mikir sekono-kono sampai dipikir Pak Muni 6 dipikir lebok ke sirah terus pakai opom ini lebok ke sirah kalau kita sabar sudah kalau kita tak pikir nih kalau kita tak pikir kalau kita tak pikir kalau kita tak pikir kalau kita sabar kita pakai Pak Muni 6 panas tenang lu geng dan ini Kang ini materi ekonomisan yang seperti ini sampai kalau hari ini dengan tanggal 2 September ini jual harga berapa sekarang ini siap-siap untuk ngeblak sampai ini model telinganya kok simetris lagi kelewet turun reganya orang 6 setengah orang petu setengah patang itu setengah best seller geng patang itu setengah sudah kayak materi berapa itu mas aku ngomongnya sudah sampai muruh lambennya malah tungkrak 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 dengan harga 4 setengah ini kelebihannya kalau kita melihat dari leher kedepan itu sebenarnya harganya harusnya lebih ya ya tak harusnya harganya lebih dari itu cuman posisi ini karena malas ngerawat dan mudah-mudahan nanti yang beli dari Kang Sabari ini perawatannya maksimal sehingga paling tidak nanti akan pulih ya pulih seperti awalnya mungkin kalau ini menurut yang tak beli tadi ini cempeni orang-orang murah loh mas ini model ngarepan model ngarepan ini cempeni yakin orang murah ini patang itu setengah sudah ini kan? patang itu setengah sudah ini yakin ya bis priongkir ya bis priongkir murah ternak ini cek nah yaitu ya oke 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 lanjutkan lanjutkan yoo wuh nah ini terawat ini ya ini terawat ini juga cerita papat setengah limang yuk tapi ini mentur banget dong ya tuh buat Kang Sabar nih jaluk yang ini ini petang yuk papat setengah limang yuk raih sotuku raih sotuku ya raih sotuku ini cedok ini yang saya cedok ini awamu cedok diw orang itu yang master mase yaitu nah ini ada harganya mas ada harganya lagi hiraih ini 6,5 ekonomis juga loh yoo ini umurnya berapa yang ini umurnya ya umurnya tuh lihat iya kan masih cempeh masih cempeh artinya kami ini sekitar mungkin 10 bulan 10 bulan 9 bulan kalau itu perlu tak terangkan karena tadi jelingan agak tidak fokus karena mungkin kepanasan itu pupanya sepasang bosku Oh jadi ini pupanya kepasang ya 14 bulan ya memang di sisi kenapa ini pembedaannya itu harga 4.5 juga ganteng karena dia sudah dewasa cuma rupanya kurang rawat tapi sehat yang ini 6.5 karena kita melihat dari posisi ini kan masih muda juga prospek masih muda banget dan memang kupingnya ini masih fresh sekali nggak kupingannya lemes sih lemes tenanan mas lemes-memes maksudnya kalau kita ngomongkannya teman-teman ibu telus tenan ini testimoni ini gampangnya ngapain itu secara luar biasa karena keluar terus sama kaki depannya itu telus akhirnya langsung langsung reproduksi ya ini juga sebenarnya dibelakang saya ini juga ada lebih menarik juga ini ini terawat banget karena bersih di bagian depannya sudah kelihatan ini kira-kira berasal dari farm terkenal kali ya ini kalau saya melihat dari model kebersihan bulunya cara pola rawatannya kayaknya ini dari farm-farm yang yang rawatannya bagus iya jelas telinganya model Brahman ya geng jadi simetris tebel cuman kurang begitu panjang tapi ganteng Brahman dulu nomen kayak gini loh jadi untuk warna sendiri ini kalungin menambah nuansa ganteng karena apa dia di daerah area kaki depan itu kan kena ireng ini iya benar jadi kayak kesannya nyingkong nyingkong kesannya kayak lebih dia beraura garang siap mudah-mudahan mudah-mudahan dan ini mempunyai pola warna yang masuk banget menurut saya lehernya gede leher gede betul sama ini kan disertai dari ombak-ombak depannya ini kan posisi-posisi sebenarnya kambing ini kalau perlu terawat bagus lagi ya ini nanti mungkin di usia tiga tahunan bulu bisa maksimal sih siap karena dadanya ombo cuman bila ini kenceng tapi lebih kita menyerangkan kalau jemupan kayak gini mbok birah ini kayak apa mending takjar karena banyak kasus yang misalnya nggak di neko-neko aku malah terus diturunkan nanti jangan-jangan terus nanti malahan susah ngamain repot juga kan tapi kayaknya aroma-aromanya kambing ini nggak begitu mahal masih dibawah 10 kayaknya ini enggak ya oh ya siap kita ngeregok betong ewek-mengang betong ewek-mengang betong ewek-mengang betong ewek-mengang betong ewek-mengang betong ewek-mengang berpengar jagutannya tebel loh guys jagutnya wakno no 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 baduin nono-nono tadi ya Mas itu semeni ini Mas yoi banget kayaknya dengan yang kepala merah tadi kayaknya samuran deh karena tadi juga masih muda dan itu juga masih muda jadi teman-teman yang sabar hari ini tuh tentunya yang seneng kepala merah yuk segera jabri-jabri aja segera jabri-jabri karena barangnya cuma satu yang seneng kepala hitam juga segera jabri-jabri aja kalau ini kelebihannya kalau kita ngomong ya entah itu filosofi entah itu ya kesenengan entah itu ya pakem ini kebetulan lanangannya jadi kebetulan lah kentangnya kalau sunduk ini kebetulan berwarna hitam semua dan ini tetap ada beberapa petani ternak yang tetap ngepennya harus itu warna hitam jadi mumpungnya mumpungnya gak sabar enak ya jabri-jabri kalau kita tilik lagi untuk masalah bulu ini insyaallah nanti akan tambah bagus karena ini masuk ke bulu panjang ya nantinya ketika memang terawat nanti bulunya akan panjang ketahuan atasnya sudah kelihatan memanjang dan di bagian depan-depan kalau gak gini dada sudah mulai ngombak sudah mulai keluar bulu ini jelasin bagian punggungnya itu kan orang nyimbar gerameh nah jadi dia kelebihannya apa tulang punggungnya ini kan datar datar jadi bulu lebih cenderung ke kanan-kiri makanya nanti nambah seketika dirawat api nambah ganteng lah insyaallah ya insyaallah dan rewas pun sebenernya calonnya kalau kita ngomong kambing rumput bisa menilis tebel ya nah ini rewasnya bakal tebel bakal tebel nih ya diusahakan jangan sampai rontok dikasih makanan-makanan yang tidak ibaratnya cara mono merangsang untuk kerontokan bulu ya kan dirawat dan juga nanti yang bisa memberi vitamin ke bulu supaya ini tambah memanjang-memanjang kan nanti penjangan lebih tahu semua yang jelas kalau ini aja udah membaknya udah berapa berarti calonnya berhubungnya semua ini berarti gimana ya masuk papadah ini nggak pakadah masyarakat kalau kamu tidak tutup lagi untuk bunggalnya tidak kalau orang Arab itu nggak ada yang ada, agak ada yang ada yang murah yang ada yang ada yang berdasarkan ya, dasarnya murah ya tetap ini yang beruntung... ini tadi 7 juta ya bosku ya oh, kita semua yang ada yang berguna itu? itu, itu yang sebenarnya murah tapi tetap yang Kang sabar itu belanjanya kan macam-macam ya ini jumboan apa ya? jumbo, ini jumbo itu yang ada ini Kang? ini ini karena... tapi itu di sana 2 meter puncil 2 meter lima gak kubing jahatnya cuma ini umurnya bro, selama tahun ini umurnya rampas berarti setiap 2,5-3 tahun ini ya? ini rasa suwi-suwi karena cara menu barangnya gede rekan pitungnya ya akuran jauh 10 juta bisa bercok bero-bero karena itu mending ya makanya rasa kesuai ini pas menek orang meter jadi? nah ini pas nganjat iya tapi yang jelas ini jumboan lah jumboan dengan harga di bawah 10 juta ini ada orang sabar siap, ayo gini rada panas ya minggir gini ini bero-bero yang ada di bawah ya, bero-bero yang ada di bawah hah? ada yang ada suwi orang nyanyi sama ini apa? itu juga orang nyanyi juga suwi lho bisa naik telung konten bu patang konten ini sesuai kalau kan sabar selalu apa jenis ini berangkat-berangkat ke sini dapet 1,2, 1,2 ya tetap masih selalu mencoba ini kan sabar tak coba dengan biasa tetap di patamnya kang sabar di bang haji roma ya kan Sivana ayo kita dengarkan bersama temen-temenku karena hari ini kang sabar kebetulan lagi mood untuk nyanyi ini momen-momen yang sangat sulit kita tunggu jadi kadang ditunggu juga nyanyi loh coba mencoba lagi kau mencoba goda-menggoda lagi kau menggoda tak pernah putus asa oh Sivana sudah begitu saja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih tepiu, 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 tepiu. See you next, guys. Sampai jumpa dari video. Selamat pagi. Selamat siang.